selamat menikmati selamat menikmati terus dari situ kalian ambil mata kuliah ini dan di mata kuliah ini itu kita berusaha mengembangkan diri supaya bisa pertama dapat gambaran gimana sih kalau kerja sebagai penerjemah terus kita berusaha mengembangkan diri supaya paling enggak dengan modal yang ada, dengan modal dengkul itu kita bisa mencoba memulai menjadi penerjemah profesional interpreter atau translator selama ini kita sudah saya sih menekankan bahwa kalau penerjemah modal dengkul tapi ya, enggak penerjemah modal dengkul lagi sih penerjemah yang sudah punya pengalaman pun itu tetap bergantung sama research dalam berbagai bentuk entah browsing entah dapat materi dari kliennya, jadi belajar dulu enggak susah untuk dapat satu, mungkin kalau sudah dapat pengalaman banyak itu bisa bikin kayak spesialisasi ya saya bisanya di bagian manufaktur misalnya pabrik gitu ya ada mungkin bisa kayak gitu tapi selama belum dapat pengalaman itu kita akan dipaksa bukan dipaksa ya diposisikan harus terus belajar jadi kalau misalnya kalian enggak suka dengan proses itu ya agak susah juga sih ya tapi terlepas dari itu di mata kuliah ini saya bukan menuntut kalian bisa menerjemahkan dengan presisi ya enggak ya kita sama-sama belajar saya tahu saya memahami kita semua punya keterbatasan saya juga sebagai fasilitator bukan berarti udah bagus sebagai penerjemah ya sama kita belajar disini kalian juga bisa istilahnya bisa ngasih tau saya ya itu sensei kok gitu sih sensei jadi disini silahkan bebas aja apa namanya terus kita juga sudah coba berbagai macam pola penerjemahan ya kemarin terakhir itu ada dua saya buat video ya yang satu tentang apa kata sambutan ya yang terakhir itu tentang penjelasan kayak rapat gitu ya kayak presentasi sebenarnya penerjemahin presentasi gitu ya presentasinya kebetulan tentang unsada kenapa saya ambil unsada yang kemarin itu ya karena saya pikir ya dekat dengan kalian ya dan dari situ diharapkan karena ada kedekatan jadi bisa ada bisa lebih mudah gitu mentranslasikannya gitu ya dan ternyata memang ada banyak mahasiswa yang berpikir seperti itu ya jadi lebih mudah yang video kedua dibanding kata sambutan ya memang itu harusnya mungkin kebalik oke terus dari situ kita prosesnya juga enggak saya enggak minta langsung kalian nerjemahin ya pertama kalian dengerin dulu lah ya cek-cek dulu ya sambil dicatat-catat tiket gitu terus ditangkap apa yang susah apa yang jadi kendala ya terus saya pengen kalian menceritakan itu sebenarnya pengen ceritanya secara oral aja secara langsung gitu ngobrol tapi supaya menjaga eh supaya menjaga supaya kalau langsung gitu kan kadang susah juga ya mau bilang apa ya gitu jadi makanya sebelum ngobrol ya saya minta kalian untuk mencatat dulu itu bikin tugas kan ya kemarin kendalanya apa gitu ya jadi bukan sekedar manjang-manjangin tugasnya ya bukan tapi untuk ngomong itu kan kita perlu persiapan untuk persiapan itu kita perlu waktu untuk bersiap-siap nah saya kan enggak tahu kalian waktunya alokasi waktu untuk mata kuliah ini kan kita enggak tahu masing-masing orang beda-beda jadi saya menyediakan waktu yang panjang gitu untuk mengerjakan satu hal satu proyek gitu ya jadi enggak nerjemahin selesai nerjemahin selesai enggak hari ini pun masih berupa ini ya rangkaian dari tugas-tugas yang kemarin jadi bukan berarti masih udah selesai gitu ya kita tetap masih bisa ngobrol tentang tugas-tugas yang kemarin ya terus kita juga sempat ngobrol ya tentang berbagai hal dalam mata kuliah ini ya saya mau dapat masukan dari kalian karena ini mata kuliahnya kan baru ya tergolong baru Hongyakutsuyaku 1 dan 2 itu baru jadi sangat bergantung sekali ya kemajuan mata kuliah ini tergantung sekali sama kalian juga gitu jadi bukan hanya sekedar saya aja tapi kalian juga harus ada kontribusi ke mata kuliah ini yaitu berupa menyampaikan ya feedback dari kalian tentang perukul ini kayak gimana sih bagus enggak sih gitu ya belajar enggak sih dari sini gitu ya jadi masukan kalian tuh sangat berharga sekali untuk pengembangan mata kuliah ini ke depannya dan untuk kohai-kohahnya juga untuk apa namanya nanti kohahnya bakal dapet tugas seperti apa gitu jangan kayak saya lagi nanti sambutan dulu yang susah baru ini terjemahan yang tentang misalnya harusnya dibalik saya-saya misalnya itu saya pun menyadari itu ya dalam perjalanannya jadi masukan dari kalian itu sangat besar sekali perannya bukan hanya di mata kuliah ini aja sih di mata kuliah yang lain juga sebenarnya sama oke itu sedikit yang mau saya sedikit banyak sih yang sudah saya sampaikan tadi di bagian awal ya nah kemarin kan kalian sudah saya minta kalian untuk menggabungkan ya apa namanya jadi kayak bikin simulasi gitu ya simulasi mengerjemahkan langsung gitu ya jadi tapi caranya macam-macam ya saya gak apa namanya gak minta di satu cara tertentu ya silahkan bebas dan saya juga udah melihat sudah mendengar ya macam-macam outputnya ya caranya bisa macam-macam ada yang ada yang baca ya sebenarnya baca gak masalah ya karena baca kemarin itu saya lihat ada yang minta maaf gitu maaf sensei saya baca sebenarnya gak apa-apa jadi saya udah sampaikan sebelumnya bahwa di lapangan di pekerjaan sebagai interpreter yang sebenarnya itu juga ada yang begitu jadi ada pekerjaan dimana saya sendiri pernah ngalamin itu dapet dulu materinya berupa kata sambutan terus sehari beberapa hari sebelumnya saya terjemahkan dulu biasanya sih sehari sebelumnya ya jadi harus cepet gitu terus saya terjemahin dulu terus di hari H itu saya tinggal baca doang gitu jadi memang ada seperti itu jadi jangan minta maaf santai aja ya sebelumnya juga saya udah udah sampaikan sih kayaknya ya jadi ada yang kayak gitu jadi gak apa-apa gitu memang ada kenyataannya kayak gitu jadi menerjemahin dulu kita di hari H itu udah santai gitu udah tinggal baca doang paling siap-siapin diri buat kali ada yang apa namanya kadang itu ya orang-orang pejabat itu suka ini ya suka ya apa namanya suka improvisasi gitu ya jadi tiba-tiba ngomong sesuatu yang gak ada di naskah gitu nah itu yang mungkin kita perlu hati-hati aja sih gitu tapi selama ini ya sedikit sih orang yang seperti itu yang suka aneh ya maksudnya gak aneh sih suka nambahin gitu ya sedikit sih biasanya sih sebelumnya dikasih tau dulu ntar sesuai ini ya naskah ya gitu atau nanti saya mau tambahin di bagian ini ini gitu nanti tinggal di tangani aja nah terus ada juga apa namanya pola penerjemahan yang yang kita tiba-tiba diminta gitu ya kalau saya seringnya gitu tiba-tiba kayak di kampus tuh kadang saya dipanggil atau Pak Ari ya dipanggil ke mana kayak ke rektorat atau ke mana ada tamu Jepang ya khususnya sebelum pandemi ya atau disuruh nerjemahin itu udah sering sih jadi apa istilahnya mentalnya udah udah saya udah biasa yang kayak gitu ada juga yang kayak gitu ya tiba-tiba ada juga yang pertengahan dapet naskahnya tapi kita gak punya waktu buat mempelajari lebih dalam gak punya waktu untuk nerjemahin ada yang begitu juga ya jadi kalau kalian merasa bingung harus bagaimana gitu menyikapi tugas saya menyikapi tugas video kemarin itu pertama yang perlu dicari tahu adalah kalian mampunya gimana gitu dari situ dulu aja jadi gak usah bingung lain kali maksudnya kalau ada tugas seperti itu apa namanya gak usah bingung harus dari mana nih saya bikin video atau audio nih gitu ya terserah mampunya apa gitu saya gak akan membedakan nilainya ini ya karena ini audio ini karena video gitu enggak mungkin yang video effortnya memang lebih besar sih ya dan itu saya pikir patut untuk diapresiasi tapi yang buat audio juga besar sama aja kan masing-masing orang itu ya beda ya ini apa kapasitasnya jadi silahkan analisis dulu kapasitas kalian mampunya buat apa gitu bisanya buat apa gitu aja jadi jangan bingung terus kalian juga bisa mengerjakan tugas itu dengan berbagai style jadi bisa memposisikan diri kalian itu sebagai interpreter itu dengan macam-macam posisi istilahnya dengan macam-macam sudut pandang gitu bisa jadi interpreter yang hari ha langsung dipanggil langsung suruh interpreter bisa ya kan kalian udah ngalamin juga kan ya di awal itu saya minta kalian coba dadakan gitu ya tanpa persiapan itu udah udah merasakan lost in translation ya gitu terus saya minta kalian bikin itu naskahnya dulu naskahnya diterjemahin terus baru nerjemahin gitu ya itu juga ada ya terus kemarin juga sama gitu dan waktu bikin video sama audionya juga kan macam-macam ya kan ya disini yang yang seratus persen baca ada berapa orang coba yang seratus persen baca gak apa-apa jadi kalau oh lili baca ya oke seratus persen gak apa-apa jadi bukan 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 oh lu baca ya ya pantesan lo baca enggak gak kayak gitu ya cara kerganya gak kayak gitu jadi santai aja nurul terima kasih nurul ya jadi memang ada yang begitu santai aja jadi memang ada ninda makasih ninda jadi bukan berarti baca sepenuhnya seratus persen itu jelek ya enggak karena memang ada kayak gitu kenyataannya saya pernah ngalamin gitu enak gitu kayak gitu ya di hari hati cuma baca doang terus pulang dikasih amplop yeay beli apa ya gitu kan dan itu itu pernah saya dapet ya lumayan loh itu sehari ya buat saya sih besar banget gitu jadi kayak dapet gaji di unsada ya sekali gaji gitu pernah juga sih setengahnya lah ya gak sampai setatus lumayan gitu ya jadi bukan lumayan lagi saya seneng banget ada yang kayak gitu jadi macem-macem memang ada juga yang tiba-tiba ada juga yang setengah-setengah ada yang dikasih materinya tapi kita gak bisa dapet overview semuanya gitu ya gak bisa jadi ada yang setengah-setengah ada yang materinya dapet tapi kita gak bisa pelajari sepenuhnya gitu ya itu tadi sudah ada mahasiswa yang bilang bahwa sepenuhnya baca gak apa-apa bukan berarti sama ya tapi ya namanya walaupun baca juga kan gak segampang yang kita pikir ya gak sih coba deh yang yang 100% baca bisa cerita kan gak kendalanya apa ya dari tadi saya ngomong terus silahkan giliran kalian kira-kira apa tuh kendalanya waktu baca oh halo kedengeran gak oke jadi makasih makasih ya jadi saya pengen denger cerita dari mahasiswa yang 100% baca itu kendalanya apa gitu silahkan ada apa gampang atau gimana kalau gampang kenapa gampang kalau susah kira-kira kenapa kenapa yang baca 100% iya iya betul yang baca 100% kira-kira ada kendala atau lancar-lancar aja oh waktu 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 report yang baca 100% kendalanya iya betul-betul gitu kirain kenapa baca 100% oh bukan bukan ya itu juga pengen tahu sih oh kalau alasannya baca masalah balik-balik ke waktu belum bisa manage dengan baik jadi gak bisa total oke 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 saya cuman ngingetin aja kalau ini di GCR ya bukan mau nagih ya nagih juga sih sorry ya tadi kata saya lebih mudah terus kendalanya gak tahu kenapa Lily sendiri kayak dokterkannya ada gitu kayak soalnya nunggu yang saya ngomong pas ngomong oh kita lagi giliran saya ini ngomong gitu gimana gitu terus pas ngeletek saya yang mana dia sampai kelewat iya iya oke terus kan kata saya kita bicara sesuai waktu yang saya berikan di video itu terus kecepetan gimana kalau kelamaan gimana sempat ada yang kelamaan saya terus mulang lagi baru udah dimuncul 4-5 menit mulang lagi masih jadi awal oke oke jadi ada susah timingnya juga ya karena bentuknya video ya soalnya baca doang tapi udah pasti siap makasih ada lagi yang mau cerita silahkan boleh jadi pengalaman kalian itu ya sebenarnya mungkin pelajaran buat orang lain juga ya bisa oh ternyata pengalaman dia kayak gitu jadi bukan jangan sampai menganggap rendah pengalaman diri kalian sendiri kadang malu misalnya ah gue cuman gini doang enggak coba cerita coba deh silahkan yang lain ya silahkan kalau saya sih kemarin sempat itu dulu sendai apa ngeliat yang udah kita buat udah saya buat gitu yang juga sebelumnya terus kata-kata yang mungkin saya kurang familiar atau ini saya tulis lagi untuk catatan gitu biar enggak tiba-tiba hilang nanti bingung selain translate cuma balik lagi ketika kita memahamin teks yang kita buat ke timing sih sensei timing waktu yang di videonya itu jadi kalau saya kemarin bisa berapa kan saya coba langsung itu enggak saya coba satu-satu jadi langsung aja sekalian merekam jadi kemarin sampai 10 kali mulang makanya di akhirnya itu lumayan lancar karena itu juga ada latihannya ya di akhir ulangnya udah banyak latihan-latihannya jadi yang awal-awalnya juga udah bisa lumayan hafal gitu ya terima kasih Reza berarti diuntungkan ya posisinya Reza udah 10 kali udah ngelotok oke oke terima kasih ada lagi oke terima kasih sip sip makasih banyak makasih Reza silahkan yang lain bisa cerita Vira kali bisa cerita Vira oke oke Terus yang Kemusikin Saya juga kadang Kayak kebelit-kebelit gitu Kalau kan Ulang-ulang Sip-sip Makasih-makasih Saya juga coba pake text Malah Apa ya Jadi gagu gitu Kalau mencetek Gak bisa fokus gitu Kalau saya Betul-betul Ada ini ya Bingung Tadi di bagian yang mana gitu ya Oke Sip Tadi juga Lily ngomong yang sama ya Takut kehilangan bagian mana Tadi gitu ya Sip-sip Ya ada juga yang kayak gitu sih Kemarin juga Di kelas lain tuh Ada yang sampe ngapal loh Saya dihapal semua sensei Katanya Oh gitu Jadi Apa namanya Karena dia gak mau Disibukan sama Lihat text juga gitu Jadi takut Kelewat Jadi dia hafal katanya Ya jadi Cuma Kalau ngapal Kemarin Dari text saya Ini sih sensei Gak bisa jadi kayak Yang bagian pertama itu kan Yang Unsada itu Didirikan Kalau Versi ngomongnya itu Didirikan baru Tepatnya gitu sensei Nah Di Terjemahan yang saya tuliskan Sama kayak gitu Tepatnya gitu Cuma pas saya coba Apa Waktunya keburu habis terus Akhirnya yaudah lah Saya potong unsada Didirikan Tanggal Bulan Juli Bulan Juli Seribu Juli Langsung gitu Ya 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 Emang Banyak-banyak Kayak gitu sih Akhirnya jadi dimersingkat Supaya Muat Dan Kenyataannya Waktu saya Interpreting ya Waktu dibayar Sebagai interpreter Ada begitu Yang Kehilangan Momennya gitu loh Ada yang Akhirnya gak tersampaikan Memang ada gitu Jadi Hal yang kalian alami itu Ya sebenernya Interpreter yang udah punya Pengalaman pun Mengalami gitu ya Jadi gak beda Jauh sebenernya Cuman skalanya doang Kalian baru Baru ngalamin Deg-degannya Beda gitu Tapi sebenernya sama Apa yang dialamin itu Sama kayak Misalnya saya jadi MC nih Misalnya MC MC kan Cuman baca doang kan Tapi gak Gak sekedar baca doang Sebenernya ya gak sih Jadi Memang Perlu Waktu ya Untuk Mempelajari Untuk Membiasakan diri Dengan Kata-katanya Bahkan Jangankan Bahasa Jepang Ya Kan setiap minggu Saya bikin Vlog tuh Buat Japanesia Ada Youtube gitu Channel ya Itu Dalam bahasa Indonesia Tapi Itu Saya juga Kadang kalau Itu pasti Saya bikin naskah dulu ya Gak mungkin saya Ngomong spontan gitu Nah itu juga Pake naskah Saya baca ya Pake Pake teleprompter gitu Di hp Itu lumayan susah juga loh Kadang ya salah-salah Berapa kali gitu Sering Jadi bukan Cuman Bukan karena ini Bukan karena Bahasa Jepang ya Kalian jadi gagu Sebenernya karena Karena memang Mungkin Mekanisme itu Tadi Baca Sambil Sambil harus Gimana Harus tampil ya Jadi Itu yang memang Sulitnya gitu Jadi perlu Membiasakan diri Seperti itu ya Oke Terima kasih Yang udah cerita Terus yang Ada gak yang Ngehapalin Disini Ada Yang full gitu Udin Ada Ngapalin Ini ya Perbagian Gitu ya Kayak yang Bagian sulit Diapalin Lebih dulu Oke 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 Ya Terima kasih Udin Terima kasih banyak Ada lagi Yang mau cerita Oke Jadi Masing-masing Saya pikir sih Punya Kendalanya Sendiri-sendiri Jadi Bisa Bisa cerita Juga sih Sebenarnya Ya Oke Tapi Apa namanya Semua Outputnya Udah bagus-bagus Itu yang Sebenarnya Apa ya Saya jadi Bukan Tujuan Saya ngasih tugas Itu bukan Cuma Kalian bisa Nerjemahin Atau enggak Gitu ya Jadi Sebenarnya Pengen kalian Ngalamin Ngalamin Kendala itu Ngalamin Lost in Translation Terus Mengalamin Deg-degannya Ngalamin Apa namanya Kebingungan Kebingungan Pada saat Mengerjakan itu Jadi bukan Sekedar Apa namanya Bahasa Jepangnya Kita bisa Obrolin Kayak gitu Jadi semoga Bisa Memahami Esensi Tugas ini Terus Apa namanya Kira-kira Ada lagi Yang mau cerita Silahkan Tadi kan Yang membaca Terus Ada juga Temannya yang lain Ada yang hafal Ada yang setengah-setengah Jadi Sebagian dihapal Sebagian Baca Sambil Lihat Ada Itu untuk Kan Kalau misalnya Sambil Baca Sambil Setengah-setengah Itu kan Ada kemungkinan Salah ini Salah Ngebaca Bagian yang Harusnya dibaca Taunya Di bagian Atasnya yang Kebaca Itu Ngatasinnya Gimana Di print Gede-gede Atau gimana Ya Itu saya Yang setengah-setengah Ya Bila Makasih Baca Abis itu Lihat ke Kamera Iya Baca Kamera Jadi Salah Baca Salah Baca Ada ya Kayak gitu Ya Akhirnya Kayak Salah Baca Jadi Baca Semuanya Sekarang Iya 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 Oke Makasih Alhamdulillah Ada lagi yang mau cerita Silahkan Ya Jadi Apa ya Mungkin Jadi selama ini Saya mikir Kalau Hongyaku Sriyaku Dua Itu Kalau fokus Ke Nerjemahinnya Aja Ya Saya pikir Kurang Gerget Jadi Saya pengen Kalian Mengalamin Kebingungan Kebingungan Yang dulu Saya pernah Alamin Sebagai Interpreter Saya pikir Ya Kalau Alamin Itu Jadi Oh Bisa Tahu Paling Gak Sedikit Banyaknya Perasaannya Kayak Gimana Jadi Interpreter Atau Translator Begitu Ada lagi Yang mau Cerita Silahkan Nah Terus Tekniknya Juga Bikinnya Macem-macem Ada yang Bikin Videonya Saya Berharap Itu Bareng Jadi Saya Ngomong Kalian Langsung Gitu Jadi Apa Namanya Bener-bener Jadi Tanpa Edit Di Tengahnya Kalau Bisa Berharapnya Begitu Tapi Susah Jadi Ada juga Saya Lihat Yang Sambil Apa Namanya Saya Gak Tahu Gimana Latar Belakangnya Sejarahnya Video-videonya Atau Audionya Dihasilkan Gimana Tapi Yang Digabung Gabung Gitu Dan Itu Gak Apa Maksud Saya Bukan Kalian Harus Gimana Saya Mintanya Sebisanya Tapi Harapan Saya Ada Harapannya Adalah Itu Bisa Bareng Jadi Kalian Sambil Nonton Terus Sambil Baca Bawa Skripnya Jadi Seperti Itu Bayangan Saya Terus Dari Rizky Kinur Saat Direkamannya Di rumah Ada noise Jadi Tersendat Kadang Ada Kendala Seperti Ini Jadi Di rumah Berisik Ngerti Banget Saya Kalau Ngajar Kebanyakan Di kampus Kalau Di rumah Susah Ada Anak Saya Apalagi Anak Saya Masih 6 Tahun Senang Banget Dia Tampil Jadi Pengen Muncul Di Kamera Ribet Juga Jadi Saya Ke Kampus Oke Makasih Abdillah Ada Lagi Yang Bisa Cerita Mau Cerita Silahkan Bebas Eh Tadi Rizky Nur Diansyah Makasih Rizky Nur Sip Sip Oke Kalau Nggak Salah Kita Masih Punya Hutang Satu Pertemuan Ya Oke Oke Nanti Saya Pikirin Tapi Terserah Nanti Kalian Kalau Mau Ketemu Online Sinkron Boleh Kalau Mau Tugas Aja Boleh Mau Siapin Buat UAS Juga Boleh Nanti Gampang Ya Oke Kalau Sejauh Ini Mengenai UAS Sekalian Saya Omongin Sejauh Ini Ada Kemungkinan UAS Itu Kayak Kemarin Yang tugas Video Kemarin Jadi Ada Kemungkinan Seperti Itu Tapi Saya Belum Tau Jadi Yang Apa Namanya Entah Nanti Kalian Menghasilkan Audio Atau Video Gitu Yang Gampang Aja Asal Ada Bisa Kedengeran Atau Kelihatan Gitu Tapi Belum Tahu Nerjemahin Apa Gitu Nanti Saya Mau Pikirin Minggu Ini Oke Kalau Gak Ada Yang Cerita Lagi Saya Mau Ini Proposal Lagi Baru Selesai Tapi Enggak Ini Bukan Bukan Yang Baru Ya Enggak Masih Berkaitan Sama Dua Video Kemarin Ini Proposal Oh Gitu Ya Ya Udah Ini Seikhlasnya Ini Proposal Bukan Perintah Silahkan Jadi Apa Namanya Kan Kemarin Kalian Udah Coba Mungkin Dengan Sambil Baca Gitu Ya Ada Yang Setengah Baca Ada Yang Apa Namanya Yang Baca Full Ya Gitu Selebihnya Selebihnya Pake Improvisasi Boleh Jadi Tapi Bisa Real Time Gitu Bisa Direkam Gak perlu Pake Video Pake Audio Aja Tapi Mencoba Untuk Jadi Kayak Interpreter Beneran Gitu Jadi Tanpa Tanpa Teks Gitu Jadi Gimana Ya Kalau Nggak Hapal Juga Susah Ya Maksudnya Bebannya Berat Kan Jadi Misalnya Di bagian Nggak Mesti Sama Juga Nggak Apa Jadi Nggak Mesti Sama Dengan Teks Juga Nggak Apa Jadi Improvisasi Aja Tapi Yang Penting Adalah Kalian Udah Tahu Kata Kata Yang Sulit Gitu Dan Sebenarnya Kata Kata Yang Sulit Itu Bisa Kalian Ganti Jadi Kata Kata Yang Lebih Mudah Misalnya Misalnya Kayak Jumlah Mahasiswa Aktif Itu Kan Susah Misalnya Nihongo Ichibang Oi Gakse Ga Ichibang Oi Gakawa Gitu Nihongo Gakades Misalnya Jadi Gak Perlu Pake Zahigaxe Gak Perlu Pake Yang Susah Susah Gitu Ya Jadi Itu Proposal Saya Kira Kira Gimana Apa Namanya Kondisi Kalian Bisa Ngerjain Yang Kayak Gitu Audio Aja Gak Perlu Ini Gak Perlu Pake Video Gitu Nyoba Gitu Nyoba Apa Namanya Materinya Yang Kemarin Yang Kemarin Yang Kemarin Terserah Yang Mana Aja Oh Bebas 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 Mau Diulang Lagi Boleh Tapi Paling Gak Ada Perkembangan Gitu Jadi Bukan Harus Bikin Misalnya Kemarin Udah Yang Sambutan Berarti Minggu Depan Harus Yang Penjelasan Unsada Gak Juga Mau Pake Yang Sama Gak Apa Gitu Jadi Itu Si Jadi Kalau Misalnya Jadi Gini Aja Kalau Misalnya Ada Yang Lagi Kondisinya Lagi Sulit Yaudah Gak Ngerjain Gak Apa Tapi Itu Si Saya Pengen Kalir Ngalamin Gitu Jadi Nyiapin Diri Buat Interpreting Buat Buat Nerjemahin Buat Jadi Interpreter Gak Harus Sempurna Seadanya Aja Gak Apa Yang Penting Coba Gitu Jadi Saya Gak Akan Lihat Kualitasnya Kalian Sejauh Mana Enggak Santai Aja Yang Tujuannya Adalah Saya Pengen Kalian Punya Pengalaman Itu Aja Zoomnya Mau Abis Jadi Nanti Kalau Ini Kita Sambung Lagi Di Link Yang Sama Sejauh Ini Gimana Ada Yang Keberatan Oke Makasih Lili Kalau Ada Yang Keberatan Silahkan Bilang Aja Gak Apa Sense Saya Agak Berat Nih Minggu Ini Yaudah Gak Apa Pas Gitu Ya Tapi Itu Tujuan Saya Bukan Mau Lihat Kualitas Kalian Sebagai Interpreter Sejauh Mana Bukan Syukur Oke Maksudnya Ada Perkembangan Itu Yang Saya Harap Tapi Setidaknya Nyoba Dulu Nyoba Aja Jadi Bukan Untuk Dinilai Tapi Untuk Asal Kedengeran Aja Boleh Asal Kedengeran Aja Kadang Saya Kadang Bikin Kayak Gitu Suka Kegedean Volume Musiknya Pengalaman Saya Gitu Asal Kedengeran Gak Apa Oke Makasih Banyak Sudah Bergabung Lagi Jadi Tujuan Dari Tugas Yang Tadi Saya Ajukan Proposalnya Itu Adalah Untuk Supaya Kalian Kalian Punya Pengalaman Pengalaman Dalam Coba Mengembangkan Diri Coba Challenge Ke Tingkat Yang Lebih Dari Kemarin Sebelumnya Jadi Itu Tujuannya Bukan Buat Apa Namanya Jadi Itu sih Pengalaman Menurut saya Pengalaman Mempersiapkan Diri Untuk Pekerjaan Itu Terus Pengalaman Berimprovisasi Jadi Seadanya Gak apa-apa Bahasa Jepangnya Misalnya Aduh Sensei Berantakan Banget Gak apa-apa Jadi Kadang Kalau Di lapangan Itu Sudah Susah Ngontrol Jadi Kebanyakan Improvisasi Makanya Saya Pengen Kalian Punya Pengalaman Itu Jadi Itu Tujuannya Ada Lagi Yang Kira-kira Keberatan Belum Ada Tadi Ada Gak ada Semoga Gak ada Tapi Terserah Maksudnya Saya berharap Kalian Submit Kalau Misalnya Submitnya Telat Ya udah Gak apa-apa Coba Usahain dulu Aja Semoga Gak terlalu Ngebebanin Tugasnya Banyak Dari Mata kuliah Yang lain Juga Yang Ngambil Bungka Yang Paling Banyak Oh Gitu Bungka Bungka Tugas Akhir Gipun Bungka Itu Sama Siapa Ayu Sensei Saya Tamrin Sensei Sama Tamrin Sensei Oke Seru Bikin Itu ya Kenapa Ngejar 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 Nilai Maksudnya Gimana Kalau Misalnya Mau UAS Tiba-tiba Makin Banyak Gitu Tugasnya Makin Serius Itu Harus Ada Yang Disi Iya Mungkin Ini Tugas Sebenarnya Kolom Tugas Itu Di Nilai Akhir Di dosen Yang harus Diisi Itu Cuman Satu Tugas Yang Saya Pernah Cerita Di awal Perkuliahan Ada Absensi Kehadiran Terus Tugas Terus UTS Dan UAS Kalau Misalnya Kerasa Banyak Mungkin Mungkin Dosen Itu Punya Kekhawatiran Juga Punya Insecurity Pada Dasarnya Kebanyakan Khawatir Mahasiswanya Tidak Belajar Itu Doang Kalau Misalnya Tugasnya Bertambah Ada Kemungkinan Ya Mungkin Ini Asumsi Saya Doang Mungkin Dosen Pengen Kalian Belajar Lebih Bukan Karena Dikejar Nilai Nilai Kalau tugas Cukup Sekali Tergantung Dosennya Juga Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Tugasnya Banyak Banget Yang Itu Suruh Bikin Ini Tulisan Kalau NPS Ini Sepangguan Skripsi Gitu Oh Iya Cari Materi Yang Mau Dibang Sama Kemarin Sore Kayaknya Ada Acara Ngobrol Itu Kalau Nggak Salah Sama Ayu Sensei Kenapa Nurul Sama Ayu Sensei Kemarin Sore Ngobrol Ngobrol Gitu Saya Ikut Nibrung Kemarin Iya Soalnya Ini Kelas Semester 6 Itu Udah Harus Siap Siap Dengan Skripsi Jadi Dan Yang Dihawatirkan Adalah Kalau Dulu Di Kurikulum Sebelumnya Itu Metode Penelitian Dan Seminar Itu Dipisah Jadi Kalian Dulu Itu Mahasiswa Ikut Matlit Dulu Baru Ikut Seminar Nah Yang Sekarang Di Kurikulum Sekarang Itu Digabung Jadi Kadang Pada Saat Mau Ngambil Matakuliah Metlid Dan Seminar Itu Mahasiswa Bingung Mau Ngambil Tema Apa Gitu Makanya Untuk Kalian Yang Semester 6 Tolong Kasih Tahu Ke Teman Temannya Juga Udah Mulai Cari Tahu Minatnya Kemana Ke Ke Kebahasaan Kah Ke Sastra Kah Ke Budaya Kah Ke Sosial Jadi Pada Saat Ngambil Matlid Itu Udah Jelas Mau Ngambil Matlid Bidang Apa Gitu Ya Kayak Gitu Ceritanya Jadi Kakak Kelas Kalian Yang Angkatan 2017 Itu Banyak Yang Ke Bingungan Waktu Mau Ngambil Matlid Sama Seminar Saya Minatnya Apa Nih Jadi Ada Yang Bahkan Ada Yang Sampai Ya Saya Nyesel Ngambilnya Ini Harusnya Saya Ngambil Apa Jadi Jangan Sampai Kalian Mengalami Itu Silahkan Dipikirkan Dari Sekarang Oke Itu Tentang Skripsi Tentang Matlid Oke Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Gak Ada Ya Kalau Gak Ada Jadi Sinkronnya Hari Ini Sebentar Aja Jadi Silahkan Kalian Bisa Fokus Ngerjain Tugas Selanjutnya Iya 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 Emang Semuanya Audio Aja Atau Audio Aja Bisa Video Atau Audio Audio Aja Audio Aja Boleh Jadi Kenapa Mau Kalau ada yang mau Video Gak apa Apa Saya sih Terima Terima Senang Senang Bisa Ada Visualnya Sekalian Soalnya Sehingga Mampilin Aja Tekan Boleh Yang Yang punya Apa Namanya Ruang Di hatinya Untuk Bikin Video Silahkan Gak Apa Nilainya Gak Akan Karena Bikin Video Jadi Lebih Besar Gitu Enggak Sama Aja Saya Juga Dengerin Yang Audio Juga Silahkan Mampunya Jangan Memaksakan Diri Nanti Jadi Stress Jadi Timbul Benih-benih Dendam Ke Saya Kan Gak Enak Gak Ikhlas Ntar Ngerjain Saya Dosa Sama Sama Ikhlas Lagi Ya Oke Ada Yang Mau Ditanyain Lagi Ada Jadi Itu Aja Mungkin Yang Mau Saya Sampaikan Sekali Lagi Di Mata Kulih Ini Bukan Sekedar Lu Bisa Bahasa Jepang Sejauh Mana Bukan Tapi Bisa Kita Kerjasama Gitu Entah Output Sejauh Mana Entah Output Berkualitas Atau Nggak Itu Nanti Nanti Kita Lihat Bareng-bareng Kita Lihat Apa Yang Kurang Apa Yang Belum Bisa Tercapai Jadi Jadi Bukan Sekedar Ngejar Presisi Terjemahannya Kayak Gimana Presisinya Bukan Tapi Cobalah Dari sini Kita Coba Mengalami Berbagai Macam Hal Supaya Bisa Nanti Jadi Apa Ya Jadi Kan Kalau Kita Kan Nggak Tahu Kemampuan Yang kita Skill Yang kita Dapat Sekarang Digunakannya Kapan Dan Itu Nanti Bisa Terintegrasi Dengan Skill Apa Kan Kita Nggak Tahu Jadi Kerjakanlah Yang ada Di depan Dengan Sebaik Mungkin Nanti Merasakan Ya Kadang kan Kita Bingung Apa Namanya Menentukan Tujuan Harus Gimana Saya Kalau Saya Dari Dulu Yang ada Di depan Saya Kerjakan Sebaik Mungkin Nanti Ketika Saya Mengerjakan Itu Sebaik Mungkin Saya Merasakan Tingkat Pencapaian Saya Merasakan Saya Berhasil Ini Jadi Dari Perasaan Senang Itu Sedikit Sedikit Saya Maju Maksudnya Maju Untuk Diri Saya Sendiri Saya Nggak Tahu Kalau Di Mata Orang Lain Saya Maju Atau Enggak Itu Sedikit Share Pengalaman Baik Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Hari Ini Semoga Bisa Jadi Referensi Terus Semoga Kita Bisa Bikin Sesi Ini Lebih Baik Lagi Sebelum Saya Tutup Ada Yang Mau Ditambahkan Oke Nggak Ada Jadi Silahkan Sisa Waktunya Dimanfaatkan Untuk Ngapain Selesai Atau Gimana Terserah Itu Itu Dari Saya Terima Kasih Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Makasih Banyak Ya Makasih Ya Sama 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 Sama